Oh I am very happy to be in Bali. So happy to be back. Thank you. I am very happy to be here for the opening of the Bali Arts Festival. Yes. Dan ini adalah kawai pertama untuk Bali memenangkan mak kota utama Borobudur Merah di ajak Putri Indonesia. Selanjutnya dia juga akan mewakili Indonesia pada peminahan Miss Silverness. Selamat menikmati. 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 Kita tahu bahwa tahun 2020 dilaksanakan secara online Tahun 2021 secara hybrid Dan hari ini Bapak Presiden menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bapak Gubernur dan semua pihak Sehingga dapat terlaksananya acara secara langsung fisik masif tahun 2022 Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandi Arduwono yang kami hormati Terima kasih terhadap Bapak, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Pimpinan DPRD Kemudian Wongkang Otak Forkombinda, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Jati Para Bupati, Wali Kota dan para senior, tokoh-tokoh Bapak Ibu sekalian yang saya tidak ingin disebutkan satu persatu Apresiasi yang tinggi pada kita semua Karena acara ini hanya dapat berlangsung ketika kita cukup confident Bahwa pandemi COVID-19 sudah relaksif terkendali di Bali Saya secara pribadi sebagai Menteri Negeri Yang ikut dalam satyas penanganan pandemi COVID-19 Selalu melihat dan kemudian mendampingi Bali Karena salah satu dampak yang paling terdampak di Indonesia adalah Bali Karena banyak revenue yang berasal dari sektor pariwisata Dan sektor pariwisata merupakan salah satu yang terpukul Kita melihat bagaimana tahun 2020 Turis-turis yang kurang, hotel yang sepi dan lain-lain Restoran Kita semua merasakan itu Tapi berkat kerja keras Bapak Gubernur Dan seluruh pokok Seluruh stakeholder di Bali Sehingga akhirnya pandemi COVID-19 dapat terkendali dengan baik Itu ditandai dengan misalnya dengan vaksinasi Vaksinasi di Bali Adalah salah satu vaksinasi yang tercepat di Indonesia Sampai saya minta daerah-daerah yang lain untuk belajar ke Bali Kenapa? Ada sistem banjar Semua berbasis banjar Sehingga vaksinasi tahap sama Tahap kedua Sangat cepat Dan bahkan beliau membuat Survei serologi Antibodi Ternyata tingkat antibody Masyarakat Bali sudah tinggi Lebih dari 90% Kalau ada kasus Ada Tapi relatif berkendali Low case doesn't mean no case Oleh karena itu tetap bersepada Dan saya menyampaikan apresiasi juga Kepada Pak Gubernur Karena disiplin protokol Masih tetap Terutama pemakaian masker Masih Kita lihat terutama di tempat-tempat yang rawan Kemudian vaksinasi booster ketiga Yang menjadi target pemerintah Tertinggi adalah Bali 70% Nah ini mudah-mudahan bisa membuat Semua aktivitas Menjadi Kembali Seperti sebelum Pandemi Dan Pesta Kesehatan Bali yang ke-14 tahun 2022 ini Merupakan monumen penting Untuk kembalinya Ekonomi dan pariwisata Bali Kita tahu bahwa Bali kaya Dengan seninya Bertahan lama Acara pesta Saya inilah yang ke-44 Empat dasar warsa Menghasilkan Kelestarian budaya Para seniman Bahkan menjadi maestro Yang bukan hanya Bermain Di tingkat Lokal, nasional Bahkan maestro, internasional Oleh karena itu Atas nama Presiden Kami menyampaikan Kepada harga yang tinggi Kepada Sekali lagi Gubernur dan semua pihak Yang telah Melah berani Dan sekaligus Mudah-mudahan sukses Memaksanakan acara ini Pada tahun ini Temanya adalah Mengenai Air Danukerti Kuluning Amreta Memuliakan air Sebagai sumber kehidupan Saya pikir Tema yang tepat Karena air Memang adalah Sumber kehidupan kita Di dalam tubuh kita sendiri Individu kita Penelitian mengatakan 55% Wanita itu Itu teri dari air Laki-laki Nah ini Laki-laki Itu 60% Saya juga bingung Kenapa kok beda Laki-laki perempuan Katanya Menurut Penelitian Karena wanita Lebih banyak lemaknya Daripada laki-laki Artinya Kalau gak ada air Ya kita walfat Nah kemudian Air juga Saya kira kita semua paham Kalau gak ada Air yang hidup Untuk tanaman Dan untuk Kehidupan-kehidupan Minatang Dan lain-lain Semua Menurutkan air Kita perlu air Tapi sebaliknya Kalau kita salah Treatment Kepada air Ini juga Menjadi sumber Bencana Air yang kotor Itu akan Membuat Sumber penyakit Salah Treatment air Menjadi bencana Yang luar biasa Tanah longsor Banjir bandang Bahkan Air pun Bisa Memberikan punishment Hukuman Bagi kita Yang bisa Mengusah Masal Bayangkan Tsunami besar Hancur Ribuan orang Bisa meninggal Oleh karena itu Memuliakan air Sebagai sumber Kehidupan Sekaligus juga Agar menjadi kawan Dan tidak menjadi bencana Ini perlu kita Terus Degungkan Dan pada Pesta Seningan Bali ini Saya paham Bahwa para Maestro Para seningan Bali Berupaya Merangkai Semua Kreatifitasnya Dalam rangka Untuk Memuliakan air Kemudian Bapak Murus kalian Bahasan GDPR Mengenai Sejumlah undang-undang Provinsi Salah satunya Undang-undang Provinsi Bali Karena undang-undang Yang lama itu Undang-undang yang lama itu Masih Bali Nusrah Udah pecah Bali NTB NTT Harus dibuat Undang-undang Sendiri-sendiri Nah salah satu Memang dari Para tokoh Bapak gubernur DPR DPD Semua Meminta Adakah adanya Pengakuan Budaya Tradisi Bali Pada kesempatan Baik ini Sebentar lagi Ada pembahasan Saya selaku Menteri Dalam Negeri Yang diperintahkan Oleh Bapak Presiden Mewakili Pemerintah Untuk Membahas Undang-undang ini Akan memperjuangkan Pasal khusus Untuk Pengakuan Budaya Tradisi Dan seni Bali Ini penting Supaya apa Supaya Budaya Tradisi Dan seni Bali Dapat Terlindungi Dari Arus Modernisasi Termasuk Kebijakan Kebijakan Pusat Yang mungkin Dapat Menggerus Budaya Seni Dan Tradisi Bali Akhirnya Sekali lagi Atas nama Bapak Presiden Bapak Bagi Presiden Saya Dengan Bapak Men Parkera Bapak Sandegoro Merasa Bangga Untuk hadir Disini Dan Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa Sang Yang Widiwasa Saya Membuka Secara resmi Pesta Kesenian Bali Ke 44 Tahun 2022 Terima Kasih Matur Sutsme Om Santi 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 Om Assalamualaikum Mohon Berkenan Menteri Dalam Negeri Depokat Indonesia Untuk Membuka Pesta Kesen Bali Ke 44 Dan Ke Daya Ditarai Dengan Pemukulan Gomperi Mohon Berkenan Mendampingi Gomen Bali Berserta Ibu Putri Kosti Kami Juga Mengundang Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Untuk Berkenan Mendampingi Pemukulan Gomperi Pemukulan 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 Lindung Meyakini Bahwa Siwa Terus-menerus Menari Sehingga Tercipta Ritmo Dan Keteraturan Dalam Kosmos Pancaran Energi Suci Siwa Keseluruh Penjuru Mata Angin Membuat Dunia Berketar Kemudian Menyatu Dan Terciptalah Alam Semesta selamat menikmati 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 selamat menikmati